yaudahlah tau gini, mending usah gue kalo orang nanya, tujuan yang latihan? kita latihan bukan buat kekehatan loh, orang mah dimana-mana latihan buat kayak karat itu yang lain mas tadi apa tujuannya? kita latihan supaya orang lain yang bagus hahaha segera, ya ampun ini ente 66 kilo ente didorong ke belakang dan ini enak banget jadi sekadar buat pembikinan juga tapi kita belum selesai gitu iya wak makan hmm ini masih enak banget ya, nggak otak segera enak jadi, biasanya ini gue pilihnya terakhir karena sekalian gue pilih gila, sekalian saya ada yang ngertakin oh, ini terakhir? buat keke oh, oke nah sekarang kita mau coba ini yang terakhir kita coba pakai body weight enggak nah ini harus setinggi mungkin, atau sejajar aja kita yang buat kekehatan wah 2 1 2 2 2 yeay itu udah 1 set aja kan udah tadi buah itu kan jadi tadi itu 2 back up, kamu udah kena jadi 4 game, 4 mainan, 3 set, 12-10 fail, 12-10 fail, 12-10 fail, 12-10 fail hahaha kan pasti oh ini wicep ini nah wicep gue mesti kena jadi biasanya ketika kita udah main, oke, kita lanjutnya kebaikan oh ini kita mainnya mesin supaya lebih gampang oh ini ada bebannya ya? ada oke ini kan bener-bener wicep tuh iya tuh iya buat yang belum pernah megang-megang wicepnya mas Dedy hahaha kalian pasti ngiri iya 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 sampai kena tangan iya iya sampai kena tangan iya wah sakitnya minta ampun mas Dedy, kira-kira kapan kalau latihan beban bisa jadi ototnya? iya kalau aku latihan beban, kan aku belum ada otot bisa cepat berotot, berapa lama latihan? 3 bulan 3 bulan, jadi jadi banget apa baru? berbentuk? iya, tapi tergantung dari banyak orang ngomong gue latihan, gue latihan, ini apa aja? banyak orang bilang kalau beban, kenapa sih bener-bener gue gak kebentuk? kalau misalnya crossfit, apa gue gak kebentuk? balik lagi, apa yang dimakan juga harus kenapa kalau gue bilangnya weightlifting lebih positive? kenapa? karena pembakarannya lebih lama jadi makannya bisa dibilang lebih bebas? makannya bisa lebih lebar makannya bisa lebih lebar kenapa? menzarik itu gak dibantu? ya sendiri betul-betul bli apa enggak? di teng ketulah gak ng Smith kepada. nah, bilang gak nonton aja kita aku doa aja, datah ma temukanfredi, minta biti semoga masけて di berhasil aku beban itu enggak 3 1 2 jatuh, guys sedul gila, sendiri? iya terima kasih tutup tangannya buat aku, Steve oke, sekarang kita main bicep juga tapi kita di free weight, jadi kita pakai beban, bebannya yang nggak ada mesin ya kita pakai bebannya beban beneran, beban kosong oke banyak orang yang beratian bicep, tapi dia gede ketika dia pencengit heng nah, dia disini tapi ketika dia diam, dia diam udah, loyuk dia ngerti atan ya gue buat, tapi ketika gue diam, bicepnya ada banyak orang diginiin gede, gini gini, gurus sekarang latihan dia seperti tadi, jadi ini latihan begini latihan begini itu gedein, kan bicep itu dua bicep ya kan? dua makanya yang belakang bicep juga oh, oke satu, dua, tiga bicep itu satu, dua oh, jadi bukan cuma disini, tapi disini juga betul, makanya kalau gue lihat, jika gue diam gini sini juga gede tapi nggak salah, kita tidak ada yang salah dalam tapi kalau perempuan itu biasanya latihannya pilihnya yang ada telah, ya Pak? iya, memang betul jadi mainnya sederhana, kita ngambilnya sama satu, dua, tiga, empat 9, satu lagi 1, sebelum tapi kenapa lagi? Ehm.. Gue cek Kalo aku jujur, sebagai perempuan biasanya ya kita biasa lah ya Sekarang tuh udah muncul kelas-kelas banyak olahraga Mau ke pilates, mau yoga, mau zumba, mau hit bootcamp, apa segala macam You name it, sekarang udah banyak Angkat beban dari dulu padahal mah udah ada ya Tapi banyak cewek takut untuk hati anak teman-teman termasuk saya Karena aku takut jujur mas, kayaknya tuh terlalu berbentuk gitu loh maksudnya Terlalu bulet, bulet, otak, otak, otak Oke gini, base dasarnya dulu misalnya ditempatin gue Kita juga ada kelas Oh ya, ada kelas apa aja? Zumba ada, aerobik ada, macam-macam lah, kelas-kelas itu ada Cuman, memang yisru target gue adalah Pengen membuka pikiran perempuan-perempuan Apa sih bedanya, yoga, kelas, atau apapun itu dibandingkan dengan weightlifting Banyak cewek yang takut dengan weightlifting karena nanti terlalu besar Tapi bukan terlalu berbentuk, terlalu besar yang mereka pikir Tadi gue udah bilang pertama, mereka yang berbentuk gede-gede gitu Itu biasanya pakai hormon Karena yang membentuk muscle sebesar itu adalah torso Destoteron Cowok punya destoteron, perempuan tidak punya destoteron Jadi, weightlifting harusnya meng-shape perempuan Bukan membuat lebih besar, tapi membuat lebih tall Cuman gambar-gambar yang di luar Di majalah dan sebagainya Itu memanipulasi seakan-akan perempuan yang melakukan itu Bentuknya jadi lebih besar Iya, misalnya angkat besi, dia masih lihat ya Pahanya benar-benar paha gede banget gitu loh Hampai segitiga-segitiga Iya, betul, karena angkat besi Angkat besi memang lakunya pasti di paha Berarti gara-gara angkat beban loh? Betul, tapi dia angkat besi Beda, weightlifter dengan bodybuilder beda Bedanya apa? Weightlifter, angkat besi Angkat besi Oke Makanya ada atlet, angkat besi Ada atlet, binaraga Atlet, angkat besi Targetnya adalah seberat apa yang dia bisa angkat Atlet, binaraga adalah sebentuk apa yang badannya bisa dibutuh Contohnya, gue kuat nggak angkat 300 Gue atlet, gue mungkin nggak kuat Tapi bentuk badannya lebih bagus mana dengan angkat besi Gue mungkin lebih bagus Karena gue latihannya spesifik Saya akhirnya gue latihannya buat back Ini back baru ketemu lagi nanti Berapa hari lagi? 4 hari lagi, 5 hari lagi Hari ini, back sama bicep Besok gue latihan, contohnya chest sama tricep Besoknya latihan shoulder, besoknya latihan Gantian lah ya Besoknya latihan tangan, ketemu lagi back lagi Jadi mutel Ada istirahatnya nggak? Gue seminggu sekali Pasti istirahat total? Kebanyakan seminggu sekali karena waktu Beneranya harusnya ada istirahat seminggu sekali Tapi kan yang dilatih otot yang berbeda Sebenernya kayak istirahat nggak apa-apa dong Karena kan ketika latihan back, besok latihan shoulder Atau latihan shoulder Maksudnya gue latihan cardio tiap hari Nah, ketika lo latihan gitu, lo latihannya misalnya tiap hari Itu kenanya semua, jadi dia nggak cukup Nggak ada waktu untuk menikup Tapi kalau latihannya back doang, lo istirahat back itu bisa 3 hari loh Jadi dikasih waktu ototnya untuk ngebentuk Makanya besarnya otot gue bukan kena latihan ya Karena istirahat per ototnya lama Misalnya kita main tadi back, ketemu lagi back itu baru 4 hari Artinya dia punya 4 hari untuk ngebentuk Ngebenerin yang rusak tadi Tapi maksudnya banyak kok orang, misalnya cewek-cewek latihan Kok gue malah latihan, malah jadi kelihatan tambah gede ya, suka ada yang kayak gitu kan? Makan apa? Proteinnya berapa banyak, karbonnya berapa banyak Kalau dia masuk karbonnya banyak, ya dia jadi gitu ya pas Itu 100% Karena kalau dia makannya karbohidrat, bergula, karbonnya banyak, dia jadi buk Kalau dia makannya protein, dia jadi lean Jadi karbonnya dihilangin atau dikurangin? Dikurangin Jadi cewek nggak perlu takut nih latihan beban Gue sudah hampir 12 tahun Latihan beban? Latihan beban Ya tiba-tiba datang terus ngangkat 100kg Gue dari ngangkat cupu, dari 10kg, naik ke 15kg, udah mentok nggak kuat kagi Naik ke 20kg, mentok nggak kuat kagi Sampai akhirnya gue buat 100kg Karena kan lama-lama otot menyesuaikan Tapi cowok lebih gampang bikin otot kan? Cowok lebih gampang bikin otot, iya karena adanya restoran Nah cewek lebih gampang lagi Emang disini banyak latihan cewek-cewek? Banyak lah, banyak Kan fansnya Mas, jadi banyak cewek yang kata aku Oh, emak-emak Dekan dia jadi Youtubernya, hostnya gue Gue nggak dia aja kalau polnya rumah sekali gitu ya Semua Youtuber ngajak bawa collab Semua Danakan tersebut Semua Latihan Karena aku baru 10 ribu Latihan Lu bayangin Nah ini sih bener ya, ceritanya Mas, jadi beneran Apa yang ngajakannya Kok lo nggak pernah nanyain gue sih? Lo nggak bawa collab sama gue? Bukan itu sebenernya Sanapani kan nggak pede itu masalahnya Kenapa nggak pede? Ya nggak pede lah orang baru Takut salah, ngerti nggak? Tapi Youtubernya nggak collab, karena tidak Eh... Ya udah lah Kau begini, mending masukin gue Oh, gitu banget sih Apa lagi Anda rekam-rekam? You You You